kita segera mulai selamat datang di week keempat matagula hybrid mobile programming minggu lalu kalian sudah nyoba apa namanya menggunakan dom7 untuk mengakses halaman elemen-elemen dari freebook 7 cara kerja dom7 sama persis dengan jQuery jadi harusnya tidak perlu banyak belajar hal baru karena apa yang kalian sudah lakukan di jQuery yang pernah anda bikin di jQuery bisa dipakai di dom7 kita sekarang melangkah ke web service web service di sini bagaimana melode data menarik data dan menampilkan data tersebut yang sumber datanya berasal dari eksternal ya dari luar aplikasi biasanya kita nyediakan suatu server dan server itu punya suatu API yang disebut web service dan aplikasi kita bisa consume bisa menggunakan API tersebut untuk menampilkan menarik data mengirimkan data dan lain sebagainya kita hari ini akan belajar yang namanya json ya bukan json stadham tetapi javascript object notation ya anda mungkin sering dengar istilah ini ya json ini adalah format penyimpanan data yang yang sangat-sangat populer ya sering sekali ini dipakai untuk transfer data antar dua entitas gitu ya kenapa alasannya adalah karena json ini enteng ya jadi kalau ditransfer melalui media internet itu tidak membebani ya yang kedua adalah self describing artinya mudah untuk dicernah mudah untuk dibaca dan dipahami kontennya ya jadi dantutan untuk dibanggar di oke jadi kalau anda lihat contoh json disini anda akan tahu bahwa ini sebenarnya employee ini adalah array array of data ya kalau di json kalau anda lihat kurung siku itu artinya dia adalah array dan di dalamnya pasti ada value-value ya ada isi array-nya yang dipisah dengan koma oke kemudian json ini sering kali dipakai untuk mengirimkan data dari server ke web page atau app ya app disini hybrid misalkan dan kalau dari contoh ini anda bisa lihat array employee ini rupa objek isi-isinya ya jadi kalau anda lihat kurung kurawal buka kurung kurawal tutup di file apa di string json itu artinya itu adalah objek ya ini objek tanpa nama anonymous objek nah objek tanpa nama ini punya bisa punya property dan value ya first name ini property nya dan ini adalah value nya bisa dimungkinkan juga di dalam json objek ini ada array lagi ya nested array bisa juga bisa juga di dalam json objek ini ada objek yang lain ya bisa juga gitu ya jadi value nya ini bisa berupa objek string seperti yang ada di sini sederhana atau bisa juga berupa array lagi ya jadi bisa nested json itu nah kemudian sekarang kita masuk ke penerapannya namanya web service yang bisa kita akses secara online web service itu mestinya bisa dipanggil ya dari sum apa namanya dari web atau dari app atau apapun yang memakai dirinya jadi cara kerjanya adalah apa namanya ada server dan data database klien baik melalui laptop PC ataupun aplikasi lalu smartphone tidak boleh langsung melakukan query ke database gitu ya ini masalah security jadi klien dan kawan-kawan di sana tidak boleh langsung query database langsung select blablabla update blablabla nggak boleh jadi harus di jembatani melalui web service web service ini disemayamkan di web server ya di pasang di host di web server nah ketika ada request dari klien maka web server yang akan handle tergantung request anda request apakah anda request select data request update data delete data dan sebagainya web service yang akan handle jadi yang benar menjawab untuk melakukan query siapa bukan klien melainkan si web service jadi web service yang ada di web server ini yang melakukan query datanya tentu saja tertauh berupa apa berupa json dikirim ke klien ya misalkan anda pinta data seluruh masiswa kpc hybrid ya berarti si klien ini ngirim data apa kode mata kuliah kpnya apa ya kan ke web server ya web service nya membaca oh ada permintaan dari klien daftar mata kuliah eh sorry daftar mahasiswa di kpc kode mata kuliahnya ini di query kan kemudian berupa apa hasilnya json jsonnya dikirim balik ke klien modelnya kayak begini untuk kemudian dioleh oleh klien ditampilkan di sisi klien ya jadi ini web service yang anda anda berkaitan dengan proyek-proyek mendatang ya proyek-proyek hybrid mendatang yang akan anda kerjakan kita menyediakan yang namanya free hosting ya jadi anda apa ini ya boleh pakai gitu ya kita sudah siapkan untuk keperluan proyek jadi file-file nya anda upload dengan aplikasi SSH atau filezilla ya jadi mungkin anda perlu install ya filezilla saya store share dulu saya tunjukkan modelnya ya teman-teman ya oke filezilla ya ini sebentar nah ini ini adalah contoh filezilla oke contoh filezilla seperti ini jadi untuk akses web hosting maka caranya adalah anda gunakan alamat 104 jadi disini saya ketik 104 24 8 156 dan 0 begitu ya username nya adalah hybrid underscore nrp nah ini saya mau dicoba sendiri kalau ada teman-teman yang gagal akses dengan skema apa namanya username dan password ubaya beritahu kita ya nanti kita akan cekkan hybrid username nya nrp nrp kalian gak tau berapa tapi kalau dosen tuh namanya aja ya username nya andre begitu ya tapi kalau kalian pakai nrp password nya adalah ubaya port nya adalah 22 karena ini server nya saya sftp ya server secure anda bisa pencet quick connect pencet ok nah kalau sukses terhubung maka anda melihat apa namanya nih ya lokasi web anda lokasi folder tempat anda bisa menaruh file-file disini jadi kalau anda naik satu folder nah ini kelihatan banyak nrp nrp kalian disini ya jangan jangan ngerusak file nya orang ya jangan masuk ke nrp nya temennya kemudian di upload disana jangan ya jadi anda punya lokasi sendiri nah file-file anda tepatnya web service anda anda host disini nanti ya anda host disana nah jadi misalkan anda punya web service bentuknya php maka anda bisa bikin products.php lalu ditaruh lah di 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 sini ya di sini nah sehingga kalau diakses nanti cara aksesnya adalah http fire.fun slash hybrid slash nrp anda slash products.php ini cara akses file yang anda hosting oke nah bagaimana dengan php myadmin ya database nya untuk database anda bisa akses di http ubaya php myadmin ini ada yang keliru ini ya sebenarnya bukan php ini m nya besar a nya besar ya jadi saya coba ya ubaya .fun slash php myadmin ini anda lihat m nya besar a nya besar nanti saya update selanjutnya di url kalau anda akses nah ini mirip sekali dengan php myadmin di local sama persis oke kemudian cara akses php mapping nya nanti anda bisa pakai hybrid nrp hybrid underscore nrp dan password nya ubaya saya akan testing dulu hybrid hybrid password nya ubaya nah masuk ya jadi kita masuk ke php myadmin database mysql yang aksesnya php myadmin dan anda bisa membuat apa namanya membuat database disana dan tabel-tabelnya yang anda inginkan oke kalau dari file php untuk akses database nya tentu saja caranya seperti ini ya mescl localhost kemudian ini username nya ini password nya dan ini database name nya ya database nya database name nya sudah di create kan sesuai dengan username ya ini nolong dimanfaatkan untuk upcoming project ya anda bisa pakai ini jadi daripada ini ya posting posting di free anda bisa pakai yang punya nya pak daniel hp ini oke nah nah teman-teman pertama-tama kita mau coba bikin web service pertama-tama anda harus download dulu movie.sql di uls silahkan dibuka uls ubayasi id ya di matakulia hybrid kita akan lihat di week 4 itu ada movie.sql anda download eh sorry tidak bisa di klik langsung ya klik kanan save link as nah anda simpan movie.sql nah ini apa sih ini file eee sql file dump nya export nya sql ya cukup banyak ini database film nah yang anda lakukan selanjutnya adalah anda bikin eee bikin apa namanya database dulu di localhost aja ya nah kemarin di chat 2 handouts saya minta anda untuk nyiapin localhost ya jadi nyiapin localhost eh biasanya sih teman-teman pakai exam pb ya saya start dulu cara cara aksesnya adalah localhost php admin oke nah disini eee oke saya sudah punya saya hapus aja dulu nah langsung aja teman-teman kita akan buat database baru ya jadi anda klik new disini new database anda ketik movies tekan tombol create ya movies tekan tombol create database movies has been created tapi tabelnya nggak ada nah tabelnya kita import dari movies.skl yang anda download dari uls jadi anda klik import choose file movies.skl open oke kemudian di bawah kanan ada go anda tekan tombol go go 71 query telah selesai di jalankan nah jika berhasil anda punya banyak sekali table tapi nggak semua kita pakai ya kita pakai yang table movie ya ini ada banyak filmnya oke oke nah sampai sini dulu importnya apakah ada masalah gimana teman-teman masih loading pak oh masih loading oke permisi pak ya ya silahkan boleh minta ting banget untuk file silanya biar versinya sama gitu oh oke falsilanya itu jangan dicoba sekarang ya nanti kalian nggak nutut jadi nanti coba nya setelah perkuliahan download falsila itu sebenarnya sebarang ya sebarang file bisa dimana aja bisa anda bisa ketik di google aja download falsila download yang pertama kali muncul ya jadi anda download saya nggak tahu versinya sih sebenarnya tapi ini yang paling baru adalah 3551 harusnya sama nggak nggak jauh berbeda ya jadi silahkan download dari sini tidak perlu coba sekarang sih ya ini nanti setelah kuliah anda bisa coba kita coba localhost dulu teman-teman ya nanti setelah itu anda silahkan coba untuk yang prehostingnya terima kasih pak oke oke terima kasih sudah semua teman-teman sudah oke oke baik ya jadi kita sudah siapin database nya sekarang berikutnya adalah kita mau ini apa bikin php nya yang bisa connect membaca ya tepatnya membaca ke database kita oke jadi siapkan di visual studio code boleh ya atau di subline juga boleh silahkan buat file baru simpan nah simpannya bukan ke framework 7 ya salah ya karena framework 7 ini bertindak sebagai klien ya klien yang akan mengkonsumsi bug service kita nah kita simpannya di folder xmpp ya jadi anda buka xmpp htdocs ya kan nah kemudian bikinlah sebuah folder di sana saya gak punya folder oke lah bikin folder baru bernama movies seperti ini ya movies ya folder di htddocs cxmpp htdocs movies double click masuk ya nama filenya apa itu oke sebenarnya file namenya php nama filenya disesuaikan di ini aja sebenarnya saya lupa nama filenya movie list ya movie list.php jadi nama filenya adalah movie list.php movie list.php oke nama filenya shift nah ini adalah webservice model php teman-teman ya jadi kita start php buka tutup php nya ya yang paling sederhana paling anda pahami ya jadi kita bisa bikin webservice dari php yang akan mengoutputkan json pertama-tama adalah kalau anda lihat di slide itu ada program header access control low origin ya oke header access header access ini silahkan di kopas aja gak usah di ketik manual ini bintang pertama adalah header access control low origin bintang ini gunanya adalah untuk mengizinkan bintang apa web ini halaman ini diakses oleh siapapun ya low origin bintang itu semua bisa akses ya karena ini webservice yang bisa diakses oleh server lain oleh entitas lain termasuk klien lokal host anda oke tapi menurut pakar security ini gak boleh dibagi ya di dunia nyata ya jadi ini harus spesifik yang gak boleh bintang kemudian kita mau akses ke web sorry database nya new mysql kami depend ya kalau smpp anda maksud saya database engine anda mysql anda terbaik sudah latest dan php anda sudah yang terbaru maka ini gak gak bakal masalah mysqli ini kita create object connection mysqli dan ada empat parameter localhost parameter pertama kemudian password, sorry, username untuk akses database lokal hostendal itu apa kalau saya root mungkin punya Anda beda passwordnya untuk akses database lokal Anda apa untuk si root maksudnya, untuk si username root kalau di tempat saya kosong berarti ini saya bikin string kosong database namenya adalah movies berarti kita bikin movies oke, jadi Anda buat sebalik ini if dollar con connect kerno connect error connect error ya coba Anda coba Anda echo dulu deh error else echo connected nah begini bikin begini dulu ya oke baik ya testingnya bagaimana oke testingnya Anda buka page kosong web page kosong di apa namanya browser setek localhost slash movies kenapa movies karena kita create folder movies di dalam htdocs ya jadi kita create folder movies dalam htdocs maka localhostnya menggunakan movies nama file yang mau diakses adalah movielist.php movielist.php Anda enter kalau ada tulisannya connected berarti php Anda sukses connect dengan mysql database nah silakan di coba si pak saya error pak oke errornya apa tulisannya oh error ya error ya errornya yang apa dollar kone itu enggak kebaca jadi salahnya saya di landiga skl ini ya iya pak oh oke berarti errornya undefined ya undefined atau apa gitu ya sudah pak sudah benar pak sudah bisa iya saya kayak kalau iya kalau mesklnya enggak bisa itu berarti php masih jadul php lawas gitu ya jadi memang harus ya ada alternatif sih enggak pakai meskl itu bisa cuman kalau mau ngikutin yang sesuai slide ya diupgrade dulu ya diupgrade oke ya saya lanjutkan ya herman saya lanjutkan dulu anda create variable kosongan variable array kosongan ya seperti ini arr sama dengan array kosongan dan ini nanti digunakan untuk nampilkan pesan ya pesan error error message atau pesan sukses ya enggak tahu yang apa nah disini saya akan hapus else nya jika terjadi error maka kita bisa set up arr sama dengan dari ini ya kemudian oke kita set up result error error oke koma message enable to connect eh sorry gak ada titik moment sih nanti saya coba dulu ya saya coba testing dulu jadi kita punya array array nya ini isinya string isinya field nya kan kalau di PHP kan kita bisa bikin array yang field index nya itu gak harus angka gak harus 0 1 2 tapi bisa diisi string seperti ini dan masing-masing index ini punya value string juga jadi result error message unable to connect kenapa kita pakai array karena di PHP kalau Anda mau convert data menjadi JSON maka simpan dulu sebagai array untuk memudahkan kita convert menjadi string JSON oke kalau sudah kita lanjutkan dengan melakukan query oke dollar SQL sama dengan select bintang from movies eh sorry nama data nama tablenya apa movie ya bukan movies cek dulu sebenar ya movie betul jadi nama tablenya adalah movie select bintang from movie kemudian kita pakai prepare statement prepare SQL on prepare SQL SQL selectnya ini kebetulan tidak ada parameternya jadi hanya select all gitu ya tercuali ada parameternya select all ada where-nya dollar stmt execute execute ini tujuannya untuk menjalankan menjalankan SQL yang kita sudah prepare di stmt ini variable stmt kita execute resultnya sudah bisa tangkap get result get result get result untuk baca datanya anda bisa pakai well kemudian simpan datanya di misalkan dollar R meskel li fetch besok besok begini ya dollar result coba saya print R dulu atau ekpo ya atau print R aja lah dollar R ini ya kita coba lihat kayak apa sih isinya ya kalau select ctrl R nah ini wah banyak banget ya jadi ini hasil dumpnya sql hasil select ya jadi kita pertama lakukan select kedua kita jalankan ketika kita ambil hasilnya mentahannya begitu ya dalam bentuk sql object sql ray kemudian kita lakukan while yang kita fetch fetch itu artinya diambil datanya setiap index atau setiap row datanya diambil kemudian ditambung di dalam dollar R nah nanti terserah mau ngapain dengan dollar R ini mau anda echo anda print atau apa nah karena tujuannya adalah meng-convert data ini jadi json object json file maka kita siapkan another array data array ini ya kalau di slide pakai kotak-kotak boleh ya kemudian kita cemplungin ya array push dollar data dan dollar R seperti ini ya kita cemplungin ke masing-masing index array-nya dollar data koma dollar R array push ini fungsinya PHP ya teman-teman untuk nyemplungin sesuatu ke dalam data variable array ada cara lain ya cara lain misalkan pakai kurung siku sama dengan boleh ya kayak gini dollar data kotak-kotak sama dengan dollar R ini juga bisa oke ya nah coba 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 lagi ya kita print R di luar while saya ingin tahu isinya dollar data apakah betul sudah ada isinya dollar R ini ya saya akan reload nah ini lebih mendingan ya ada array index ke 0 blablabla array index ke 1 blablabla ya seperti itu oke nah simpan dulu lalu selanjutnya adalah anda cemplungin ke dalam ARR ya resultnya result success jadi disini ini saya kopas saja ctrl C ctrl V resultnya adalah access biasanya teman-teman kalau json apa sorry web service berbasis json itu biasanya ada suatu property namanya biasanya result yang memberitahu bahwa query kalian permintaan kalian itu sukses atau fail gitu ya sehingga di program client kalian bisa baca baca dulu jangan langsung ucuk-ucuk baca datanya tapi bisa baca dulu resultnya apa ini success atau error gitu ya kalau success baru kita cari data ya bisa kita provide data dan kita baca isinya ini dollar data it's dollar data ya jadi kalau sukses maka kita punya dua property result success success dan data yang isinya array yang banyak banget tadi array of movie yang banyak banget nah bagaimana cara mengkonversi array PHP ini jadi json string ya cara tercepat termudah adalah menggunakan json encode dollar dollar arr ini cara tercepat untuk mengkonversi suatu array menjadi json menjadi format json sebaliknya kalau Anda punya data json mau Anda konversi balik itu json decode ya kalau di PHP tapi kita nggak pakai kalau sudah Anda matikan stmt-nya close dan Anda matikan connection-nya biasanya kan orang-orang suka ini ya mengabaikan dua ini ya alah nggak usah ditutup lah biarin aja gitu ya nggak error sih cuman lebih apa istilahnya ya program Anda itu lebih reliable secara in secara in performance ya nah karena memori yang Anda pakai sudah dilepas di close-close simpan dulu kita akan reload kayak apa sih modelnya oke modelnya kayak gini bentar ini saya lihat ada beberapa teman-teman yang mengalami kendala error ya kita start dari siapa ini Cecilia ya Cecilia apakah masih error iya pak pasti oke bisa share screen bisa pak oke silahkan maaf pak masih disable udah 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 kelihatan kak pak udah kelihatan ini errornya sintaks oke sebentar sintaks error coba di cover itu errornya apa ini kayaknya ada karakter anak itu pak oh itu ketik ulang gak iya saya ketik ulang pak ketik manual ya iya kalau di diran di browser tua apa coba disimpan dulu ini udah terus kok gak error error mu kok hilang ini yang atas yang bawah yang bawah yang error ini ini ada yang ada yang masih salah ini ya jadi kamu lagi belum ngikutin yang ini di copy dulu opas ctrl c habis habisnya while paste habisnya well habisnya well di luar well habis lalu ya ini message ini errornya diganti jadi sukses ah thank you wafi sukses kemudian ini diganti jadi data unable to connect nya hapus diganti diganti jadi apa stringnya hapus juga diganti jadi dolar data ini jadi data ini taruh sini oke karena kita karena kita nampilkan ini bukan json decode tapi json ncode ncode oh iya ya ada nanti coba sendiri terima kasih wafi dan teman-teman yang lain oke balik lanjut daniel ya pak daniel masih widescreen masih widescreen iya pak masih putih jadi datanya gak muncul tapi waktu aku select select datanya itu misalnya title sama id movie id nya itu keluar nah itu kan oke coba coba saya screen aja oke sebentar nah coba lihat filmnya nah ini kan aku nyoba film nah ini gak muncul oke ngeliat liat ini ya liat program php nah kalau aku coba eko nanti muncul nah muncul datanya coba bentar tunggu ya karena gak kamu eko hasil jasonnya hasil jasonnya gak kamu eko di komen dulu di komen dulu ini ini gak di eko oh oh ini ada oh loh ada kedua bulan oh oke ada pak oh sudah di eko ya 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 ini dihapus ya ini gak usah ini dihapus ya dihapus eko jason in code arr sorry ini kurung kurawal tutupnya mana ini em ifnya itu oh itu oke oke sebentar oke ini result success data jason encode arr coba kamu di sebelumnya eko ini sebelumnya eko jason ini enter sebelumnya eko jason enter print print underscore r underscore r dalam kurung arr dollar arr oh oh iya detik koma simpan reload bisa kan ya bisa ya bisa gini loh oh balik lagi balik balik ke php lagi print r nya hapus simpan reload oh gak muncul wak itu wak wak di print r print r muncul di jason oke sebenarnya balik lagi php iya pak nah ini aneh ini jason pingnya itu sudah bisa masuk ke wire terus datanya gak muncul iya arr mutu udah ada nilainya sebenarnya cuman jason inputnya ini harus ini ya mungkin teman-teman ada tau ya jawabannya ini masalah di jason inputnya sambil cari 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 php print r works bar jason dan ada 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 yang ngomong di stack overflow oke so you had to encode your order item balik ke coba buka php madman bentar ini versinya bentar ini kayaknya bukan php localhost php madman data basement ini kayaknya ini coba masuk ke movie movie structure struktur ddf general c benar ya ya kalau kamu tadi print r kalau kamu coba yang lain select all country coba php country simpan simpan nah bisa ya iya kayaknya kebanyakan data tapi enggak enggak karena ada karakter aneh di karakter-karakter aneh di data movie yang nggak bisa kerender gitu ya nggak bisa ditampilkan lewat jason encode coba kamu balik ke movie jadikan movie lagi eh salah movie movie terus print r di ya print print r a r print r a r dollar dollar t koma pilot simpan pilot ada kayak yang bermasalah ini oh ini pak ini ini oh yuk yuk aduh tapi enggak apa mestinya ada 16 sebentar 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 oh oke ini ada ada solusi ini saya baca dari medium ya tapi tolong dicoba saya copy biskes becat ya benar 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 itu coba siapa siapa pak daniel kopas itu kopas kopas di-delete di-control-v nah, sebentar dicocokkan, sukses printr sama echo json encode yang bawah di komen dulu di komen, nah, sudah jadi, ini json encodenya ditambahin, apa ini konstanta json unicode unicode, supaya mengabaikan karakter aneh tadi, coba sekarang di-reload, berhasil ronda ini wah, masih putih oh, masih putih ya? iya, Pak oke, oke oke coba siapa? ini Daniel copy paste ini di bawahnya itu, ya, disitu control-v simpan reload reload malform utf-8 karakter possibly incorrect di-encoded nah, itu ada luar error-nya sebentar ya, 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 sebenarnya ini, guys, ini, aku nyoba yang di-cet dulu ya, Pak SQL ditaruh di status OK connection ganti wow bisa bisa ya oke thank you ya Bafi oke terima kasih terima kasih Bafi oke oke selah errornya apa ini selah mungkin apa gara-gara saya barusan ganti XMPP jadi kayak file PHB nggak kebaca gitu tapi di load di ini di load di web browser juga error iya nggak bisa 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 dibuka di show di simpan dulu save dulu control S ini bentuknya oke oke sebentar layarmu belum kelihatan oh iya iya memang lokal 188 1 iya soalnya punya saya kayak gini oh iya bis oke balik ke movie list tadi lihat dong movie list movie list php php tag php-nya kayaknya salah pak iya kurang tanya itu nah makanya nggak dianggap sebagai kode php langsung di render ke layar coba simpan dulu save terlalu diri lo dulu aja diri lo dulu tidak apa-apa dibelirin satu persatu errornya itu message message yang kurang bawah kurang panah dulu eh tetap kurung dulu eh tetap petik dulu baru panah yang gelar air ini ini saya nggak bisa lihat screenmu nih ngelag-ngelag kelihatannya oh iya nggak pak iya nggak bisa lihat ya iya eh gini apa namanya dicek ulang ya oh iya iya kamu cek yang penting php-nya udah nongol tinggal dicermati lagi apa namanya eh ini ya yang bagian-bagian nyebabkan error gitu ya yang penting php oke thank you teman-teman lanjut dan bisa semua ya oke saya rasa udah oke semua nah teman-teman eh saya share screen kembali ya nah anda sudah punya data yang banyak begini kan nah saya tolong di ctrl A apa ini ya di ctrl A ctrl C di blok semua ctrl A ctrl C lalu anda coba buka json viewer json viewer json viewer ya online json viewer website-nya adalah json viewer dot stack dot bu ya lalu di kopas data json anda yang buat ya tadi kopas aja ke dalam text area yang disediakan kemudian klik tab viewer klik tab viewer nah json viewer ini akan menyajikan data anda dalam visual yang yang mudah untuk dipandang gitu ya karena kalau saya lihat kalau saya membaca ini kan bingung ya banyak textnya kalau anda one word jadi anda tampilkan menggunakan json viewer maka json viewer akan memperlihatkan hirarkinya melihatkan strukturnya struktur dari file struktur dari string json yang anda copy paste ke sini di json viewer kelihatan bahwa objek besarnya sekali lagi rule of thumb nya adalah kalau anda lihat kurung kurawal ini adalah objek ada objek besar kurung kurawal di dalamnya ada dua ada dua property yang pertama adalah result result ini yang berupa string sukses yang kedua adalah tanpa nama property tanpa nama dan kalau anda lihat value nya adalah kurung siku kurung siku disini artinya array jadi kalau anda lihat disini eh sorry bukan tanpa nama namanya data maksudnya data data titik dua kurung siku nah ini artinya property data adalah array kalau anda expand nah 01 sampai berapa itu 61 movie jadi kalau anda expand kelihatan property property object array sekali lagi ini array kurung siku array di dalamnya ada macam-macam objek 61 objek ini objek kurung kurawal ini objek tanpa nama tanpa nama kelas gak ada kelas-kelasan di json nah ada property movie title budget homepage dan sebagainya nah teman-teman inilah data json ya jadi ini yang kita produce dari web service sehingga nanti bisa kita olah kita baca lewat apa lewat json lewat dom7 lewat framework 7 oke nah selanjutnya adalah kita mau bikin page baru ya kita mau kita balik ke framework 7 kita menyiapkan sebuah page baru kemudian kita atur rootnya dan sebagainya nah kita balik ke saya coba lupa memanggil node.js comment.prom jadi hybrid oke city hello world lf2d jadi anda pakai project kemarin aja ya minggu lalu npm start npm serve oke sebentar ada yang oh ya ya oke ini punya teman anda juga ya saya comot disini saya jadikan percontohan nah teman-teman kita mau bikin page baru ya pakai project anda minggu lalu langsung aja anda bikin mana explore oke anda bisa comot dari page apa tapi yang pasti kita buat tombolnya dulu ya anda buka index.tml di framework 7 lalu anda tambahkan tombol p di dalam page content ya kita punya ahref nanti page barunya adalah popular movie s movies popular movies class button button film popular movies ya seperti ini jadi kita punya sebuah link popular movies classnya sudah ada ya lalu kita akan linkkan dengan sebuah page sudah teman-teman nanti anda punya button baru ya popular movies kalau di klik nothing happen sudah sudah ya permisi untuk run ke internetnya itu npm run start ya pak langsung npm npm start ya npm start npm spasi start oh ya makasih pak ya permisi pak ya cara cara merubah local host yang ada di node jess itu gimana soalnya kalau saya pakai 8080 kalau coba di npm start muncul error nggak npm start munculnya itu halaman utama scientific oh iya pak saya sama oke 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 jadi bentrok sama ini ya smpp kalian di 8080 ya sebentar ya sebentar ya tolong dicoba ini pada saat running npm start ini diketik npm start minus minus port atau pakai caranya wifi juga bisa npm start minus minus port nah portnya ada di chat itu ya portnya apa namanya nggak harus 8000 ya mau diganti port berapapun terserah asalkan tidak metro oke ya kita coba dulu kalau memang caranya tapi ya nggak bisa juga ya coba dulu semoga bisa oke ya kita sudah punya popular movies buttonnya tetap sama pak tetap sama ya tetap running kesana ya iya nggak maksudnya portnya nggak berubah waktu di web browsernya masih 80 80 80 80 itu coba dipakai di package jasonnya jadi yang wafi bilang itu ya itu udah coba belum package jason itu letaknya di dalam di luar www di luar www di luar www itu ada package jason kemudian di bagian ini ya nah ini http server nah ini yang dimaksud oleh wafi ini diganti gitu ya simpan lalu di running oke ya di dicoba google sendiri ya oke kita mau buat popular movie untuk mempercepat kalian pakai aja apa page yang sudah ada ya jadi saya kopas dulu ctrl A c dari page tetangga lalu saya bikin file baru ctrl N kemudian saya simpan ya saya simpan html beri nama popular movies dot html popular movies dot html simpan ctrl V nah begini ya yang yang harus dirubah adalah data name popular lar movies popular movies di bagian title nya jadi ya yang diubah adalah data name nya popular movies title nya popular movies seperti ini dan page content nya eh hapus isinya ini yang saya perlukan hanya sementara gini aja dulu deh nah di plus block oke ya baik ya jadi kita sudah punya halaman popular movies hati-hati dengan pengetikannya dan ini gak akan jalan gak akan kebuka sebelum kita memastikan ada di roots ya jadi popular movies ini harus dipasang di roots silahkan anda buka roots JS ya tambahkan satu roots lagi path larinya ke popular sorry slash popular movies kita gak pakai parameter ini ya koma url dot slash popular movies dot html ya seperti ini jadi kita punya path slash popular movies urlnya adalah slash popular movies dot html dan kalau dites reload klik larinya ke popular movies batchnya popular movies yang kemarin masalah back itu reynard ya reynard nah ini udah nyoba ganti jadi slash reynard belum merasa coba kamu di ah ini punya yang saya pakai ini punya jadi yang di ah reynard back itu kalau hashtag gak bisa coba ganti jadikan slash dicoba di oh sudah sempat nah itu tapi slash nya itu dia nambah stack lagi oke nambah stack lagi ya nanti dicek lagi tapi sementara supaya jalan dulu sih oke nah oke selanjutnya nah ini selanjutnya adalah kita mau mengkonsumsi kita mau mengkonsumsi json yang kita sudah punya di localhost tadi movielist.php nah cara mengkonsumsinya adalah pada saat page init pada saat popular movie nya di init ya maka kita panggil program app.request.post ini sejenis apa ya dollar.post nya jQuery ya sejenis sama gitu ya secara struktur juga sama ya kan dollar.jQuery.post itu juga parameter pertamanya adalah url parameter kedua adalah parameter yang mau dikirimkan ke web service saat ini belum ada makanya kurung-kurung dan parameter ketiga adalah function ya seperti ini jadi plak sama dengan jQuery nah baliklah ke app.js teman-teman app.js di bagian document on init ya document on init kemarin kita sudah punya detail movie sama in theater ya jadi kita punya if detail movie in theater nanti yang nambahkan else atau apa if baru juga boleh else if else if page.name sama dengan popular movies ya seperti ini app.request .post programnya pertama adalah url var url sama dengan http localhost localhost movies benar enggak ya ya movieslist.php ini copy movies slash movieslist movielist.php ini adalah url nya enggak sehingga di request post nya parameter pertama adalah url parameter kedua adalah parameter yang mau dikirimkan ya misalkan contoh anda mau cari movie yang id nya id 10 gitu ya berarti kan angka 10 nya kita harus kirimkan biasanya teman-teman kan nulisnya gini id 10 tapi untuk contoh kasus kita enggak ada belum ada koma parameter ketiga adalah yang kita sebut sebagai callback function callback function merupakan fungsi yang di trigger apabila app request post nya mengembalikan hasil mengembalikan hasil ada dua teman-teman bisa error bisa berhasil gitu ya karena kalau kita berurusan dengan jQuery post json post macam-macam bisa kejadiannya bisa macam-macam ada yang php error maka error code nya 500 karena ada kesalahan di sisi server kalau 404 anda sudah tahu kalau error nya 404 berarti dicek ulang url nya jangan-jangan keliru dan macam-macam error yang lain callback function kalau disini kita bikinnya menggunakan anonymous function fungsi tanpa nama masih ingat minggu lalu jadi kalau bikin fungsi tanpa nama ketik aja function kurung buka kurung tutup seperti ini kurung kurawal buka kurung kurawal tutup enter 2 kali saya ulangi ya jadi kalau bikin anonymous function function kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutup enter 2 kali begini nah ini adalah body function nya nggak tahu nanti body siapa yang pasti untuk app request.post function ini punya satu parameter yang bisa dibaca yakni parameter yang diberi nama data oke data nah anda coba pakai alert seperti yang di slide kita coba tampilkan menggunakan app dialog alert isi data ini isinya apa app.dialog.alert data ya titik koma simpan kemudian saatnya kita mereload nah kalau anda lihat datanya dalam bentuk alert seperti ini berarti sukses ya cuman nggak bisa di klik lagi ya ketutupan saking banyaknya text yang anda tinggal reload aja dicoba dulu teman-teman apakah alertnya atau datanya nggak muncul saya nggak muncul Pak air siapa ini nanti 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 silahkan share screen popular klik nggak muncul oke coba lihat roots nya popular popular movies simpan oh iya Pak ya sudah sukses oke beres yang lain bagaimana saya beres Pak oke thank you responnya permisi Pak ya 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 boleh lihat yang kodenya popular movies nggak Pak oke popular movies yang halaman page ini copy paste saja dari tetangga dari page yang lain gitu ya dan yang harus diperhatikan adalah data name nya ini harus popular movies kalau navbarnya sih sama persis nggak ada bedanya yang titlenya popular movies page content nya div class blog page content nya ini akan kita ubah ya kita akan ubah oke ya nah iya ya silahkan saya nggak bisa muncul Pak bisa share screen ini Pak ini Pak ada ada oke PHP ini Pak PHP PHP bagian atas atas sendiri access control allow origin titik 2 bintang oke bintang ya coba balik ke browser nah itu kamu lihat ini errornya kan oh tadi errornya ada block ya apa access di block oleh chrome jadi kalau origin bintang ini sebenarnya untuk memperbolehkan chrome atau browser zaman sekarang agar anda bisa akses agar web servicenya bisa diakses oleh siapapun ya seperti itu ya jadi cuman ngakali di sana aja oke ya nah sekarang kita mau baca jsonnya dan ditampilkan ke layar dengan cara yang lebih bagus ya gak cuman kayak tadi kita akan pakai list ya anda belajarlah list di sini kemarin sudah saya sempat bahas engkat framebook7.listview.tml jadi kita mau kopas ini atau saya kopikan ke chatroom chatbox maksudnya lalu anda paste-kan kemana anda paste-kan ke di dalamnya block ini ya di dalamnya block ctrl-v nah ini jadi silahkan di copy paste tadi masukkan sini ya ini kita punya title block title kita punya list simple list dan di dalamnya adalah ul dimana kita kasih id ul list movie nanti lewat DOM7 kita akan mempopulate data ul ini dengan l-i-l-i-l-i-l-i yang banyak gitu ya dan kita akan populate datanya melalui DOM7 dimana datanya diambil dari tentu saja dari movie list php dari web service kita balik lagi ke sini nah kita mau melakukan json parse teman-teman json parse jadi jadi kita buka lagi app.js di dalam ini dihapus saja app dialognya udah gak dipakai kita mau baca datanya sekarang ya json json.parsedata json.parsedata kalau Anda pengen lihat saya elok aja kelamaan soalnya json.parsedata json.result saya testing dulu ya sebentar muncul alert sukses jadi untuk men-testing aja apakah data jsonnya kebaca Anda bisa lakukan alert atau app dialog alert tapi saya pakai alert disini json.result json.result ini akan membaca membaca yang Anda tulis di dalam field result ya field result ya tentu saja outputnya adalah sukses nah kalau membaca field data maka Anda bisa langsung apa namanya sebentar Anda bisa langsung lihat di slide ya jadi kita bisa akses menggunakan data ya menggunakan data dalam bentuk array jadi misalkan disini movies sama dengan json data nah begini jadi kita mau akses yang array maka kita pakai movies json data yang ada di movie list php movie list php itu saya saya tutupin dulu yang tidak dipakai supaya kelihatan karena di movie list php saya punya property data yang berupa array maka kita bisa akses dengan cara seperti ini lalu dengan cara demikian maka kita bisa lakukan for var i 0 i atau begini jangan di for dulu mungkin supaya lebih jelas coba anda alert lagi movies ke 0 titik koma movies dengan indeks ke 0 penampakannya bagaimana ctrl r popular movies object dia bilang objek kenapa objek isinya itu bukan file string sederhana melainkan dia punya struktur punya movie id punya title coba kita tampilkan title jadi caranya adalah movie dot title seperti ini coba anda buat alert movies ke 0 dot title reload scene city scene city adalah indeks ke 0 jadi itu cara aksesnya teman-teman alert movies atau movies indeks keberapa lalu apanya yang mau anda akses title nya kak id nya kak atau yang lain ya dengan cara yang sama ini maka kita bisa melakukan iterasi menggunakan for var i 0 i kurang dari movies dot length kalau gak salah saya gak terlalu hafal property nya oh ya bener ya length titik koma i plus plus nah tentu saja kita mau menggunakan DOM 7 untuk melakukan append ke ul list movie jadi masih ingat tadi kita sudah punya ul id nya adalah list movie jadi kita bisa akses menggunakan DOM 7 disini dollar pager ul list movie ada dua yang bisa dilakukan mau pakai HTML atau pakai append baiknya pakai append karena apa tadi supaya isian sebelumnya itu gak kereset gak dihapus jadi ditombok lagi di bawahnya nah yang mau kita append adalah movies title nya aja mau kita append adalah movies title nya aja ini saya kopas masukkan ke append alatnya hapus movies title nya tapi bukan 0 ya karena kalau 0 begini maka keluarnya scene city semua ini kita masukkan i ke dalam supaya nol nya dari index ke 0 sampai habis ya kita append kan ke dalam ul list movie ya sebentar saya coba dulu reload nah seperti ini hasilnya oke jadi di list begitu ya silahkan dicoba dulu permisi pak ya saya cuma keluar tulisan simple list ya bisa share screen ya saya jin share screen ya pak ya ini pak programnya program naik dulu ke atas stop tadi waktu nyoba alat-alat sudah bisa gak gak muncul pak gak muncul ya iya coba mau lihat ini mau lihat eh sorry 80-80 nya dihapus aja kalau dihapus gak bisa kebuka oke entar mau lihat apa browsernya klik kanan inspect jangan element konsul 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 mana nah itu konsul coba popular movie nya diklik oke berarti berarti dia gak baca ini gak kebaca app.js coba lihat app.js mau lihat kart popular movie nya kart page popular movie nya yang ini ya pak popular movie gak pake S oke masuk ke app.js masuk ke app.js dulu nah berarti karena gak pake S ya ini kamu pake S tapi di root nya coba simpan dulu root oh ya sudah aman ya sudah aman ya sudah coba reload kamu oh ya kamu ya oke popular data is not defined oke coba lihat di app.js nih ada yang salah nih di dalam function ini itu ada data parameter data sudah bukan dollar data data biasa data kalau PHP pake dollar ini ini javascript jadi anda ini kerja di dunia dunia ya teman-teman dua dunia jadi ngoding javascript iya ngoding server programming ya reload sama pak bentar keluar kok kok lemot tadi ya udah lokal udah nongol sih cuman aksesnya agak lemot tadi ini memang tulisannya atasnya ada simple CV nya simple list oh iya oh iya 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 coba kamu buka card nya itu card popular movie itu kan ada simple list ya mau kamu ganti ya boleh sih ya terserah itu title doang sih ya mau diganti popular movie boleh terima kasih pak ya oke seperti yang sebelumnya ini siapa ini yang ngomong barusan jevan jevan ya jevan gimana oh belum bisa ini ya pak ya ini ini kalau misal saya tekeni simple list doang pak ya klik kanan inspect selalu begitu ya inspect console nah console console coba dibalik lagi di reload reload to popular movie klik dan pak error ya oke sekarang lihat di programnya ya oke ini popular movies M nya besar ya ya coba lihat di page nya popular movies HTML M nya kecil oh ini harus besar juga pak terus lihat di root.js nya oke ya sudah app.js nya disimpan dulu oh iya oke silahkan di reload nah bisa kan iya bisa pak cuman lasin oke lanjut lanjut ya saya error ini pak kayak jason nya tuh gak ngekot apa gitu putih air 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 eric ya silahkan eric saya gini pak pokoknya jason position 0 loh kalau test nya coba lihat tab mu yang itu di jep viewernya padahal wadah tanya muncul ya muncul semua aman aman oke muncul ya oke balik lagi ke framework 7 nya bentar bentar layar mu nge-lag oh iya pak ini saya 800 pak iya jadi layar apa yang kamu tunjukkan dan kamu omongkan gak beda di tempat terlambat ya iya terlambat in jason deposit muncul muncul coba kok aneh nih ya coba lihat programmu sekarang belum belum nah sudah oke sebentar itu kalau di alert datanya tadi muncul gak sudah sempat tadi bisa sih tadi muncul sih file itunya php-nya gitu tapi kalau pasti ini enggak bisa nipas tuan data enggak bisa alert data doang coba alert data jangan-jangan gitu jangan string jangan string oh iya kita coba simpan reload selesai perusahaannya apa itu atau ini mungkin dokternya ya oh iya liru nih coba php meskl mu eh sorry kok meskl apa movie list php buka movie list php-nya ini nah itu body html-nya dihapus bawah itu oh body-nya usah pakai ya gak usah gak usah saya bikin html html enggak ya json itu tidak boleh ada html jadi page mu web service mu itu harus murni 100% isinya harus json enggak boleh ada embel-embel lain udah simpan udah disimpan ya ya sekarang ya coba di reload oke ini ya iya iya bener betul-betul betul-betul oke tapi kok iya tapi kok terulang-ulang ya iya pak saya masih error oke silahkan di screen ini pak data is not defined coba lihat di app.js app.js nah ini tadi sama kayak sepatu tadi ini loh ini kan ada parameter data iya udah udah simpan masih error iya oh dollar is not defined coba lihat di app.js kamu pakai dollar dimana dollar sebenarnya coba lihat lagi errornya di browser 204 ya 204 ya 204 coba lihat programmu di comment dulu ini fornya coba di comment juga coba di alert comment juga ini di comment juga alert di sini berarti ya alert data dalam kurung data detik koma simpan reload ya aman sih aman cuman dom7 mau gak jalan coba oke oke balik lagi ke app.js coba yang ini aja di uncomment yang dollar dollar itu ya push oke sekarang coba ini dollarnya pakai double dollar dollar ini ini sementara diganti 0 simpan reload oke oke iya kok gak bisa dollar single ya oh tidak coba balik app.js mungkin kemarin aku pak double oh iya wesh makasih iya ya ini aku uncomment aja ya iya uncomment tapi nolnya diganti i iya oke makasih pak iya oke thank you stop share lagi gimana oh udah oke ya thank you thank you iya nah teman-teman ini sebenarnya link ya bukan text biasa jadi dia tuh link jadi anda harus melukapi dengan AHRF ya AHRF balik lagi ke app.js kalian appen ini ditolong dibongkus sama A buka plus tutup aduh nah gini oke buka tutup dan HREF sementara kasih bugger ya AHRF bugger oke itu aja lalu passing parameter di web service ya jadi web service yang kita sudah buat itu bisa kita beri parameter misalnya parameter untuk pencarian movie yang mengandung kata tertentu ya apabila parameter jadi maka akan menampilkan semua movie jadi kita bisa kasih parameter ya untuk mencari sesuatu filmnya nah sekarang anda balik lagi ke eh movie list php ya movie list php di bagian di atas SQL select all kalian cek dulu apakah ada dollar post dengan nama cari yang dikirimkan gitu ya jadi nanti ceritanya teman-teman kita mau dari variable book 7 mengirimkan parameter ke web service ini dalam wujud dollar post cari namanya cari gitu ya kalau ada kalau berhasil ditangkap oleh si movie list php maka kita akan membuat SQL yang berbeda tetapi kalau tidak ada parameter tersebut maka diasumsikan kalian select semua data jadi anda tambahkan else lalu SQL yang general yang all take all cemplungin ke dalam else nya sedangkan yang berparameter kita pakai SQL sama dengan select bintang from movie where title like kita mau cari biasanya kalau pencarian data kita pakai like titik koma bentuk single-single quote persen-persen ya biasanya kita kasih wild card di depan wild card di belakang artinya kita bisa mencari kata-kata in between title oke misalkan saya mau cari judul film ubaya jadi nanti kalau kita pakai persen di depan persen di belakang artinya semua film yang depannya ada ubaya berhasil diambil semua film yang di tengah-tengahnya ada kata ubaya juga bisa diambil atau semua film yang belakangnya ada kata ubaya diambil ya seperti itu jadi ini ditulis ubaya begitu kan nah tapi tidak ya jadi kita kasih dot-dot begini oh langsung aja sih ya sorry langsung aja dol sorry-sorry disini kita simpan dulu dollar post cari lalu disini kita masukkan dollar cari jadi kalau ada dollar post cari maka query-nya pakai ini kalau tidak ada maka diasumsikan select all tanpa where oke simpan dulu ya itu aja perubahannya kalau Anda ketinggalan ini saya kopas kopas saja ke chatbox ya nah baik teman-teman ya itu ya jadi kita punya program yang deteksi apakah ada dollar post cari selanjutnya di di bagian update halaman anunya halaman popular movie ini baiknya copy paste ya karena ini panjang saya akan kopikan ctrl c lalu saya kopikan ke group ke chatbox ctrl v enter nah itu Anda copy paste copy paste kemana silahkan dibuka lagi popular movies html sebentar saya mau lihat hasilnya taruh di mana oke oke di atasnya ini jadi Anda paste di mana di bawahnya atau di atasnya list simple list ya jadi di bawahnya block title ctrl v nah seperti ini oke bisa ya ntar saya coba cek penampakannya dulu maman sorry reload oh salah 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 cek 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 bentar bentar dibuat block baru aja iya malah malah jelek ya oke betul 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 buat block baru aja andu andu nah tapi di atasnya ya jangan di bawahnya ini jadi kita buat block baru aja di atas di dalamnya page content give class block ctrl v ya seperti itu kemudian yang perlu diperhatikan adalah di text box carinya itu ada id txt cari ya ada id txt cari kemudian di buttonnya button cari itu ada button btn cari nah ini Anda harus tahu jadi kita akan deteksi tombol btn cari jadi nanti outputnya disini kalau saya ketik blablabla lalu tekan cari maka saya akan mereload data web service nya dengan parameter cari teman-teman teman-teman tadi ada yang kurang ya balik ke app.js ini kurang li teman-teman ya makanya kok tampilannya jelek li 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 simpan oke lalu di bagian ini buatlah kode untuk button cari onclick bisa kopas dari page ini maksudnya kopas dari tempat lain jadi di di bawahnya app request saja disini ya jangan di dalamnya app request post di luarnya ya jadi saya minimize dulu ini teman-teman nah dollar pagar btn cari dot on click function kurung-kurung kurung-kurung nah seperti ini jadi kalau di klik ya function klik maka apa yang kita lakukan kita mau ambil carinya dari dollar pagar txt dot fault silahkan di alert dulu beneran gak ini kata-katanya kita ambil oke txt cari sama btn cari udah bener sih ya oke ya button cari onclick function var cari mari kita testing reload nah kita coba ketik sesuatu ya dragon cari nah alertnya dragon jadi berhasil ya artinya kita sudah berhasil memperoleh txt cari selanjutnya sangat gampang sekali anda tinggal mengkopas ya program ini app request dot post ini atau saya bisa ketik ulang gak masalah app request dot post url nah kemudian kita kirimkan parameternya nah hati-hati dengan parameter ini sebentar saya cek ulang nah parameter yang dikirimkan di dalam kurung kurawal ini adalah harus disesuaikan namanya dengan movie list jadi movie list itu mengharapkan cari ya parameter nama nama postnya pakai kata cari ya nah ini saya keliru harusnya variabelnya jangan cari ya karena nanti bingung kembar ini saya ganti jadi c gitu aja var c nah berarti anda tulisnya gimana disini cari titik 2 c kalau anda mau kirim lebih dari satu parameter bisa dikoma ya misalkan anda mau cari judul yang ini dengan nama aktor segi apa begitu ya anda koma-koma juga boleh nah teman-teman kata cari yang anda passing di parameter ini harus sama dengan movie list php di dollar post cari kalau enggak enggak akan dikenali ya namanya sama c ini adalah value dari txt cari jadi kombinasinya selalu pasangannya adalah selalu nama fieldnya apa value-nya apa koma nama field titik 2 value koma nama field titik 2 value dan seterusnya kombinasinya selalu seperti itu ya perbedaan dengan sebelumnya adalah kalau yang sebelumnya kita tidak mengirimkan apapun ke server sehingga kalau enggak mengirimkan apapun ke server maka di movie list akan dianggap anda select semua movie yang kedua di button cari kita mengirimkan sesuatu ke server ada informasi yang dikirimkan yakni cari sehingga di server akan ditangkap dan masuk ke sini paham ya sampai sini ya oke ya nah lanjutnya ya sama persis data kurung-kurang buka kurung-kurang tutup ini saya kopas saja anda mau bikin fungsi terpisah boleh seperti ini teman-teman ini saya kopas dari atas ke bawah sekarang saatnya dicoba ctrl-R reload popular movie mau cari yang ada dragon-dragon-nya dragon cari oh sorry sorry oke sebentar oh ya sebentar sorry saya tahu ada warning di week 4 di slide ya jadi lakukan penghapusan isi list daftar movie dulu sebelum lakukan looping append karena kalau kalian gak hapus isinya maka hasil pencarian akan di append lagi di bawahnya ul list movie sehingga di bagian ini anda kasih sebelumnya for dollar bagar ul list movie dot html kosongan samain juga yang atas ya ctrl-C ctrl-V jadi ada reset isi list movie pakai petik-petik kosong begini sehingga hasil pencarian ctrl-R dragon cari nah how to train your dragon nya udah muncul kalau saya hapus saya pecat cari dianggap tidak mencari apa silahkan dicoba dulu apakah muncul error ada yang bf nya gak sama silahkan bagaimana teman-teman sudah oke saya gak bisa nyari oke rombongan satu-satu dulu silahkan share screen oke sebentar dulu jepan ya jepan ini pak dragon cari coba lihat programnya udah direset belum UL is movie 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 atau movies yang betul yang mana yang betul itu bukan bukan gak ada hubungannya dengan natabase kamu lihat di page popular movie popular movie nah itu di oh ini nah iya betul ya sudah betul ya oke saya stop share udah bisa kan harusnya bisa oke yang lain lanjut yang error tadi jadi pak udah bisa sama error oke ya kalau anda salah ketik salah ID tentunya di console log gak akan muncul error jadi memang harus teliti gitu ya iya pak muncul iya nulela gak muncul iya izin share screen ya pak iya kan masih gelap nge-lag tunggu nah udah oke konsolnya ngomong apa itu konsol lognya konsol lognya kamu oh konsol require is not defined coba ini diklik coba di kok aneh ya coba di ini di 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 app.js nya paling atas sendiri paling atas sendiri itu konsklik require dom 7 sebentar bentar bentar ya tunggu 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 ya post aja di komen paling atas sendiri konsklik simpan kok bisa kamu namban itu dari mana gak tahu pak gak berasa nambai nah iya kasih pak oke pak saya masih error pak error silahkan share screen yang tadi punya jepan tapi saya kok tetep aja ini yang di atas sebentar sebentar ya ada telepon masuk sebentar ya tunggu sorry balik lagi gimana jadi di sama jepan ini gak bisa jadi kalau ini tambahin S dua-duanya gak bisa coba lihat programnya ini oke coba di alert dulu tadi alertnya jalan gak alert C nya jalan itu itu jalan ya coba simpan reload konsolnya dibuka oke konsolnya kamu buka oke pencet oke uncock gitu loh position blablabla ada error di jasonnya mungkin coba balik ke app.js tolong ini kamu alertnya kamu cut pindahin masukkan ke dalam app request cut di ya disitu aja jangan dibawa jangan dibawa si atas nah disitu ctrl V data simpan reload dragon cari oke alertnya jangan dibawanya jason tadi hp.js lagi buka di atasnya parsed sebelumnya var jason nah oke run reload nah itu tadi tarik fatal error ccc bentar execute blablabla lan 23 buka mufilis php lan 23 daerah apa di atas lagi stop select all from movie where tilt 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 title ya simpan gitu ya teman-teman cara debug cara debug terbaik itu kalian bisa pakai console lock atau alert mentah hanya di alert nah udah berhasil itu oke loh kok enggak coba balik lagi udah berhasil datanya coba alertnya dimatikan coba di reload dragon dragon oke coba di php nya cari dollar cari balik ke app js cari titik 2c nah ini dia uelis movies movies nya s nya dihapus movie movie biasa ya yang atas juga yang no 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 ini nah itu dihapus simpan di load cari ya oke pak oke terima kasih pak ya bapak silahkan putri sama kayak tadi pak gak bisa muncul yang lain kerjakan eksersis ya yang sudah bisa masih hitam putri iya pak santai permisi pak iya iya brian jadi eksersisnya ini terserah kita ya mau nampilin data apa aja oke sebentar 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 ya tambahkan page baru detail movie 2 dimana page ini digunakan untuk menampilkan detail movie dari movie yang di klik gunakan tampilan iya terserah terserah sebenarnya jadi itu kan kalau di database nya kan gak cuman title kok ada budget homepage ada overview gitu kan boleh silahkan popularity boleh mau comot ini gak ada gambarnya ya ya sudah tagline boleh mau nampilkan vote average vote count boleh silahkan bebas oke pak terima kasih ya supaya supaya kalau contoh-contohan kelihatan ya ya berarti kalau yang tadi dragon itu keluar link baru detailnya gitu pak benar benar jadi jadi misalkan tadi kan oh saya mau lihat detailnya transformer edge of extension saya klik maka lari ke page yang baru muncul detailnya gitu sih terima kasih pak ya putri sudah bisa iya pak nah kenapa ini errornya konsul konsul juga konsul terus errornya kenapa gak bisa iya gak bisa oke pertama kamu mesti deteksi dulu apakah carinya itu kebaca gak datanya ini kebaca gak saya anotik dulu ya eh ini page apa artista page apa ini yang ini ya 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 pak kita coba dibuka dulu alertnya laptop saya ceket pak oke 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 sebentar sebentar kenapa laptopmu kayaknya sambil share screen jadinya ceket tadi sudah saya coba alert data yang muncul itu jasonnya itu pak gak error ya gak ada error ya gak ada error oke baik kedua kalau gak error berarti kan harusnya bisa sih ul list movie nya itu bisa ya iya bisa ini sudah sesuai pak sama yang di popular movie itu namanya coba buka popular movie PHP popular list PHP itu jadi selama alertnya jasonnya bisa muncul dan gak gak malform artinya gak ada error gak ada kode-kode yang lain ya harusnya gak masalah ada chat dari Kristanto pak untuk file yang dikumpulkan apa saja folder www kamu zip di zip upload ke ULS pak boleh jin bertanya iya saya saya skin ya pak iya jas kasusnya ini sih pak yang kalau misalnya aku pencet misalnya contohnya inti atas gini saya pencet ini kan terus kalau begitu muncul yang sama gitu pak mungkin ini permasalahannya dimananya pak masalah backlinknya ya coba masuk in theater coba masuk tadi ini gak gak bisa di in theater terus masuk satu terus di kita in theater tapi muncul yang sama di tempat lain juga sama yang lain di tempat lain juga sama iya contohnya kalau ini terus saya back tetap ini oke 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 sebentar ya oh oh php-nya php-nya juga perlu ya sorry php-nya juga perlu di zip juga zip kan jadi satu di www itu gak apa-apa bentar bentar jasti kita cek dulu ya permisi untuk jasti kayaknya masalahnya gara-gara page content .html mungkin ya gara-gara class ya dia gak ngubah yang di detail mungkin yang bagian ini eh balik dulu jasti yang bagian ini gara-gara dia nge-setnya itu class jadi yang sebelumnya juga keganti jadi pakai ini pakai ID mungkin yang unik ada di halaman itu jadi page content itu di ganti diberi ID jasti betul kok di buat gini mungkin bukan kamu buka halamannya apa misalkan tadi apa aktor atau apa aktor nah ini yang bagian page content ini nah ini dikasih ID yang betul tadi Ariki ya siapa tadi yang bilang itu harus dikasih ID teo oke teo dikasih ID ganti ini ID aja pak bukan itu tetap class jangan diganti itu punya framework 7 kamu tambahin ID sama dengan apa misalkan konten detail aktor konten detail aktor nah udah nah itu bisa dipakai di app.js nya jadi kok diganti sini langsung konten detail aktor iya betul mungkin saran kalau mau lebih baik itu dikasih blog aja di blog nya yang di update oh betul betul itu juga jadi begini aja detail movie HTML 2 dibuka detail aktor detail aktor nah itu ID nya dihapus dulu terus di dalamnya dibuat div di dalamnya div class itu div class blog class blog blog ini terus dikasih ID tidak tahu terserah ID nya ini yang konten detail aktor nah ID nya ini yang diubah begitu ya teman-teman lebih lebih baik dari nanti nanti mobil ya safe 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 jadi disini langsung yang konten ya thank you thank you teman-teman ya bisa ya tadi yang sudah bantu Teo dan siapa tadi susah nih kalau diunggung ya boleh Teo boleh ya dikumpulkan aja teman-teman ya dikumpulkan aja telat nggak telat nggak apa-apa dikumpulkan aja Oke permisi Pak ya Teo saya boleh lihat kodenya Bapak yang bagian F.js mau bertanya dukung page ini kenapa ada dua kayaknya Pak ya pertanyalah kepada Reynard Oh itu aku juga baru nyadar ini bukan punya saya ini punyanya Reynard nggak buat percontohan ini Oke saya juga mau nanya Pak untuk penempatan button itu coba lihat kalau boleh lihat di atas Pak kalau bagian kalau punya saya yang itu dia nggak bisa muncul kalau ditaruh di sana Pak jadi saya harus ditaruh eh oh salah-salah Pak bener-bener saya yang salah saya taruhnya di luar ini function yang paling atas oh gitu jadi harus taruh di dalamnya ini ya gini kalau kamu taruh di luar ini function pada saat permusulvernya ngelot begitu ya maka dia akan udah mendaftarkan button alert di awal jadi kalau memang di indeks HTML-nya udah ada button alert ini bakal kebaca nggak masalah tapi begitu kamu ganti halaman maka misalkan contoh ya saya punya button alert 2 button alert 2 ini adanya di halaman lain gitu ya di halaman popular movie misalkan maka ini nggak bakal kebaca kalau taruh di sini karena pada saat indeksnya di luar nggak ada button alert 2 gitu ya Biasanya orang-orang orang-orang solusinya digimikan dokumen tapi ini solusinya jquery ya dokumen on click ini ada parameter ketika 2 disini yakni tadi apa wager button button alert 2 ini masih bisa kemungkinan dibaca di tempat lain ya karena kalau merujuk ini artinya dia akan cari di seluruh dokumen saat ini ataupun nanti eventnya on click yang nama idnya button alert 2 nah itu ini masih masih memungkinkan di jquery ya biasanya saya pakai ini kalau bikin tombol-tombol yang munculnya munculnya tuh lewat program nanti ya jadi kondisi awal halamannya nggak ada tombol tapi ada sesuatu yang mengakibatkan tombolnya di create pada saat lewat program nah kayak gitu caranya dengan dengan terpaksa pakai cara begini ya ini cuma caranya jquery oke caranya jquery untuk mengakses tombol-tombol yang 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 pada saat dilode belum ada gitu ya memunculnya nanti ya menanti bisa jadi pada saat apa berarti halaman atau kamu do something yang mengakibatkan batannya muncul gitu ya ya ini idealnya idealnya taruhnya di dalam page ini Oke oke baik-baik Oke saya mau tanya Pak ini ternyata masih nggak bisa nge-search punya saya Pak ya Javan silahkan share screen saya kira dihapus kalau sedih udah bisa Pak kita masih nggak bisa eh konsolnya kosong Oke coba dilihat di app.js ini dibuka gitu ya Pak Iya alertnya dibuka Oke sekarang alertnya dipindah masuk ke app apa json app request alernya kamu pindah masukin di dalamnya app request di atasnya far json titik koma mu ketinggalan oh iya eh alertnya diganti data alert data oke kita mau lihat jadi kalau txt carinya bisa muncul berarti kan kedua adalah dicek apakah jsonnya kembalikan data nggak apa web servicenya kembalikan data nah itu risal sukses blablabla oke aman oke oke tutup jadi aman ya datanya berhasil diambil sekarang coba buka lagi app.js berarti ada kemungkinan web.js coba buvis popular movies html itu dis movie Oke balik kppjs eh balik ke browser mo browser mo coba di klik cari ya popular movies dragon drag gitu ya drag cari nah tentu tuh tuh nah ini ada kekeliruan di php nya ya karena hasil searchingnya hasil outputnya itu scene city ya kan scene city padahal kamu kan cari dragon berarti kemungkinan besar ada dua bisa terjadi kesalahan di php nya coba dilihat ini udah bener sih oke tapi tiba-tiba kamu riset lagi ya skl nya disini ini di komen aja iya dong ya karena udah bener diganti ini kan keluar dari if kamu ubah jadi ini makanya silatnya kembali lagi all movie jadi silatnya kembali all movie oke oke nah yang tadi di ini aja Pak ini ya di komen tuh kan cuman cekin itulah ya ya intinya itu jadi debugnya itu pertama cek ya text carinya ada ada oh ada kalau ada ya berarti data dari jasonnya bisa dibaca enggak datanya dibaca sih ada errornya enggak atau hasilnya bener enggak kalau hasilnya bener tapi query nya salah berarti sudah pasti masalahnya di server oke ya teman-teman thank you putri tadi sudah bisa ada lagi teman-teman sebelum saya tutup permisi saya mau tanya Brian kalau misal mau pakai WinSJP gitu berarti kan kita upload dua file php nya di file nrp itu betul terus di jas nya berarti url nya pakai yang kayak di pptp nah pertama buka dulu di browser bisa enggak diketik manual url nya jangan-jangan jangan-jangan ya kamu buka-buka ya ubaya.fan slash yaitu kamu dulu coba nunggu sebentar lukok not found ini sudah saya upload hybrid teruskan masuk nrp saya berarti ini kok not found ya movie detail 2 php berarti enggak 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 kamu coba hapus movie detail 2 php nya kamu hapus dulu yang di browser yang di browser sorry sorry ini ini terus ini kamu hapus dulu kata-kata movie detail 2 php nya di klik download nah error 500 berarti ada kesalahan di php nya udah salah di error di php nya coba dilihat php nya tuh video detail nah lokal bos tapi waktu pakai lokal sudah bener sih ini nrp nya bener lah nrp nya bener udah bener terus kamu udah masukkan ke php mp nya di sudah sudah saya upload sudah upload juga ya iya sudah oke coba lihat lagi di php mp nya servernya ubayafan itu 104 1905 bener ya bener juga nih oke coba balik supaya error nya muncul itu betik apa ya bentar ya bentar ya bentar ya show ini udah bisa pak udah udah bisa oh ya aplikasi nya bisa cuman disininya error itu itu tadi apa ini udah bisa oh ya ini udah bisa di ketika jaman wal di browser nah itu oke apa itu apa itu di chat box saya ini di php mu php mu di paling atas di ya di situ sebelumnya cuman upload doni movie list movie detail oh movie detail movie detail 2 ya oke simpan oh coba dulu simpan oke berarti dia upload ulang ya sudah kamu upload ulang ya sudah kamu upload ulang rewrote nah itu dia undefined variable skl line 19 coba lihat line 19 kenapa undefined skl oh manual gak bisa soalnya ada pengaruh dari ini ya karena gini loh karena apa itu skl mu ini sorry php service mu ini didesain supaya ada id nya kan begitu kan kalau gak ada id nya maka skl mu ini akan error ini error ya kan pos id nya kan gak ada nah untuk mensimulasikan pos id tanpa lewat framework 7 langsung di browser kamu mesti install software-software tambahan kayak apa postman itu ngerti ya pernah denger postman nya itu untuk mensimulasikan ngirim pos ke suatu webservice atau suatu server ya kalau mau ya diakali aja ini di else else skl yang baru select all from movie gitu ya ya nah ya pak terima kasih itu gak iya error nya gak masalah error karena gak ada id yang terkirim kayak gitu ya temen-temen Brian thank you silahkan Adam untuk video record nya ini di upload ini ini kan saya simpan di server cloud nya Zoom ya biasanya tunggu setengah jaman setengah jaman baru selesai processing bisa di upload gitu ya dan baik pak terima kasih pak oke yang scp tadi ini belum untuk week ini atau yang week ini dikirim ke scp oh enggak enggak usah enggak usah enggak usah disip 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 aja berarti saya nanti upload nya juga include file php nya ya ya jadi file php nya dimasukkan ke www di upload disip jadi satu ya oke ya semua pak oke rener pak nanti ini kan ini saya masih integrasinya dengan localhost saya ya ini apakah nanti harus di integrasikan dulu ke hosting nya dulu atau enggak usah enggak usah enggak usah hosting itu dipakai untuk project uts temen-temen oh oke 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 semangat sih pak ya dipakai untuk project uts nanti dalam mungkin beberapa hari lagi kita akan submit publish project uts ya gitu sama project silahkan lagi tadi siapa itu permisi pak Revin ya sebelum muncul ya oke bisa share screen udah kelihatan pak iya kelihatan popular movie klik ini datanya sudah muncul datanya cuman movies nya belum ada length keliru di length app.js buka app.js mu tulisannya length SSMovies.rndh oke bener sih movies.link oke coba lihat itunya coba buka lagi browser mu reload di reload ulang message ya kamu pakai message bukan pakai data ya nih stop 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 jangan di stop share ini nih kamu jangan gerak jangan gerak ini ya ini ada result ada message pakai message ya berarti oke dulu di oke dulu balik ke app.js karena kamu pakai message maka ini diganti message udah simpan reload kok pakai S nggak pakai S tadi tadi nggak pakai S ya oke nah kebaca kan ya gitu ya teman-teman ya jadi tadi kelihatan bahwa apa kalau di saya share ulang ya jadi kalau di jsonnya ini result sama data ini dipakai di app.js untuk dibaca di app.js ya teman-teman ya jadi data ini refer kemana refer ke tulisan data ini jadi kalau ini tak ganti apa message kayak tadi maka di sini juga harus diganti message ya begitu juga sebaliknya oke ada lagi pertanyaan teman-teman 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 ini nggak bisa ya share silahkan belum berfungsi tombol carinya itu cannot read property request of undefined ini coba dibuka app.js nya app.js request coba lihat lagi browser ini errornya sejak awal Pak pas aku gini refresh sudah ada gitu coba diklik app.js 128 ini klik oke oke sebentar saya cek ulang ya sebentar bentar sebentar Coba Di scroll di app.js paling atas App.js coba scroll paling atas Paling atas sendiri Turun lagi Iya nothing wrong ya harusnya Kenapa Andi Ivan ya .requestnya itu App.request Coba turun ke bawah sih Kalau app.alert App.dialog.alert itu bisa nggak Yang dulu itu App.dialog.alert Dalam kurung C Detik omasin Di load Console lognya dibuka Ya coba di search Search blablabla Di urugan bukan Console lognya dibuka Kamu search Cari dragon Ini nih 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 Ketik disini Oh kebaca ya Kebaca Kebaca Oke Oke Tunggu bentar Tapi ini keload ya Ya nggak masalah ya Oke Ya sudah lah Nggak masalah berarti Balik app.js Cuman ini masalahnya Datanya Dragonnya nggak keluar Begitu kan Iya Ya oke Sorry C App.dialog.alertnya Dicut Yang ini kamu cut Pindahin Sebelumnya Varjason Dipaste ke sana Ya C-nya diganti Data dulu C-nya diganti Data dulu Nah coba Di tes Cari dragon Reload dulu ya Ya ini kelihatannya Salah di Di php Coba buka php-nya Nah ini Sama Kek-kek-kek Tadi Salahnya Ini udah Bener Ini udah Bener Sql-nya udah Bener Tapi tiba-tiba Kamu Ubah jadi Ini Di luarnya If Sql-nya udah Bener Terus tiba-tiba Dirubah jadi Ini Ini dihapus Dragon Ya Ya Oke Ya udah Jadi pertanyaan tambahan Silahkan Chat ke hangout Waktunya udah Habis Ya Ada pertanyaan tambahan Di chat ke hangout Atau email Oke Terima kasih Saya akan end meeting Selamat pagi Terima kasih Pak Terima kasih Makasih 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 Yoke Sub indo by broth3rmax